Oke, video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan peta untuk menjadikan improvisasi kita dalam menjelaskan materi pelajaran sejarah Nah, apa yang menjadi hal penting? Kenapa saya menjelaskan ini? Karena banyak guru sejarah yang menjelaskannya itu monoton, ceramah terus-menerus tanpa mengetahui bahwa siswa itu bosan dengan metode itu Nah, jadi dengan adanya berbagai model, sebagai contoh menggunakan peta, menggunakan kuis, menggunakan mind mapping, dan lain sebagainya Itu akan membuat pelajaran sejarah akan sangat bervariatif sehingga murid terutama akan menjadi lebih mudah untuk menyerap pelajaran sejarah Oke, nah, peta itu sangat penting karena ada beberapa materi yang menggunakan peta Nah, sebagai contoh kelas 11 itu ada materi penjelajahan bangsa barat, otomatis itu harus menggunakan peta untuk menjelaskannya Kita tidak mungkin hanya menjelaskan saja, awang-awang itu tidak mungkin, maka kita harus pakai peta Nah, kemudian ada lagi tentang perang dunia 1, perang dunia 2, perang dingin Itu juga kalau bisa pakai peta untuk menjelaskan secara mudah kepada anak-anak Oke, langkah pertama adalah kita buat peta terlebih dahulu Kalau belum bisa membuat peta, dipelajari Nah Oke, kurang lebih seperti inilah peta yang saya buat Ini peta mengenai penjelajahan bangsa barat Saya sengaja membuat peta itu hanya tidak terlalu mendetail Karena saya butuh waktu yang cepat untuk menggambar katakanlah di papan tulis di kelas Yang penting, poin pentingnya adalah anak tahu di mana benua-benuanya Sebagai contoh ini adalah benua Asia, benua Afrika, benua Eropa Kemudian ada benua Amerika Nah, kira-kira seperti itulah Ini saya gambar secara cepat Biasanya di kelas juga seperti itu Nah, sebagai contoh saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan penjelajahan bangsa barat menggunakan peta Nah, kita ketahui sendiri bahwa Negara pelopor penjelajahan bangsa barat itu adalah Spanyol dan Portugis Kejadian tersebut atau penjelajahan barat itu diawali dari penguasaan wilayah Konstantinopel Kira-kira di sini Konstantinopel Dikuasai oleh Turki Usmani pada tahun 1453 Dan selanjutnya ada dua negara yang kemudian melakukan penjelajahan yaitu Portugis dan Spanyol Nah, Portugis dan Spanyol dibagi peta penjelajahannya berdasarkan persenjian Tordesilas Spanyol ke arah barat sedangkan Portugis ke arah timur Nah, penjelasannya kira-kira seperti itu Kemudian dari Portugis yang pertama adalah Bartolomeus Dias Yaitu sampai ke wilayah Tanjung Harapan Yang kedua adalah Bartolomeus Dias adalah Vasco Dagama Yang masih menggunakan jalurnya Bartolomeus Dias sampai ke wilayah Kalkuta, India Baru yang ketiga adalah Alfonso de Albu Kiki Itu dari wilayah India menuju ke Malaka dan nantinya akan dilanjutkan ke wilayah Maluku Nah, jadi sekilang seperti inilah alurnya untuk menjelaskan apa namanya penjelajahan bangsa Portugis ke wilayah Indonesia Itu memang saya jelaskan secara singkat Nanti kalau di kelas itu beda, saya jelaskan secara lengkap beserta bagaimana peristiwanya, tahun-tahunnya dan lain sebagainya Kemudian Spanyol Spanyol ada tiga penjelajah juga Yang pertama adalah Kolombus dari wilayah Spanyol menuju ke Kepulauan Bahama di Amerika Dilanjutkan oleh Magel Hines yang masih menggunakan jalurnya si Kolombus Dari wilayah Spanyol Kemudian menuju ke Palung dari Benua Amerika atau Amerika Latin Kemudian sampai ke wilayah Filipina dan meninggal di sini Kemudian dilanjutkan oleh Magel Hines, kemudian dilanjutkan oleh Delkanus sampai ke wilayah Maluku Sesampainya di Maluku, di sini terjadi yang namanya perang Antara Ternate dan Didure yang di belakangnya ada Portugis dan Spanyol Dan terjadilah yang namanya Perjanjian Seregusan Kalau di sini namanya Turdesilas Nah, jadi ini adalah alurnya untuk menjelaskan bagaimana penjelajahan bangsa barat Yaitu bangsa Portugis dan bangsa Spanyol Dengan menggunakan peta ini Kelebihannya adalah Anak akan lebih mudah untuk mencerna bagaimana penjelajahan barat itu terjadi Nah, nanti bisa diimprove juga bagaimana penjelajahan pada masa dulu Mereka singgah di berbagai tempat Kemudian apa yang terjadi Misalnya Bartolomeus Dias kapalnya pecah Beberapa kapalnya pecah dan kemudian kembali lagi ke wilayah Portugis dan lain sebagainya Nah, itu mudah untuk diimprove Daripada kita hanya cerama saja Kita ngomong saja Tanpa mereka tahu Kira-kira bagaimana proses perjalanannya Petanya bagaimana Mereka tidak akan tahu Materi ini Menggunakan peta ini Bisa digunakan di banyak materi di sejarah Kalau kita Apa namanya Kalau kita kreatif untuk membawakan peta ini Ini hanya salah satu yang bisa kita pakai Ada berbagai macam metode Untuk membuat cerama itu lebih Lebih mudah untuk disampaikan Sebagai contoh Yang pertama menggunakan peta Yang kedua kita menggunakan kuis juga bisa Menggunakan mind mapping juga bisa Dan lain sebagainya Nah, jadi Usahakan agar Misal kita menggunakan ceramah Ceramahnya itu variatif dan mudah Untuk anak mencerna Nah, kira-kira seperti itu Oke Materi yang seperti ini Menggunakan peta itu Bisa dimasukkan ke Model Pembelajaran Bisa juga Menggunakan Digunakan untuk penugasan anak Nah, sebagai contoh Setelah kita menjelaskan ini Kita serahkan ke anak Anak-anak Buat Peta Dan kemudian jelaskan Mengenai bagaimana penjelajahan Dari bangsa Spanyol dan Portugis Nah, maka Itu akan merangsang anak untuk Belajar kembali Dan kemudian menunjukkan bagaimana peta Dari penjelajahan bangsa barat Sehingga Pembelajaran kita itu Akan lebih Lebih mudah Untuk dicernak anak Dan Anak semakin tahu Bagaimana Kondisi Internasional pada masa itu Oke, cukup sekian dari saya Apabila ada yang Kurang Atau ada yang mau menambahkan Silahkan komen di Kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!